Intro Halo Rajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut tiga diantaranya. KMP Rodita yang membawa 137 penumpang, kandas di perairan timur Pelabuhan Padangpay pada selasa malam. Intro Stok vaksin terbatas, vaksinasi rabies di Kabupaten Bangli hanya menjangkau setengah populasi anjing yang ada. Intro Kabupaten Badung masih menyimpan banyak objek wisata yang belum ramai dikuncungi wisatawan. Salah satunya, Pantai Tegalwangi, Jimbarat. Intro KMP Rodita yang membawa 137 penumpang, kandas di perairan timur Pelabuhan Padangpay pada selasa malam. Timsar dan otoritas Pelabuhan Padangpay berusaha mengevakuasi kapal, namun mengalami kesulitan karena terjangan ombak yang kuat. Kapal akhirnya berhasil ditarik dengan tugboat, karena khawatir posisi kapal semakin miring dan membahayakan penumpang. Proses penarikan berlangsung hampir 1 jam, dan kapal milik PT ASDP Indonesia Ferry akhirnya sandar di darmaga 1 Pelabuhan Padangpay. KMP Rodita ini berangkat dari Pelabuhan Lembar, Lombok sekitar pukul 2 sore waktu Indonesia Timur. Kapal tiba di alur Pelabuhan Padangpay, kapal tiba di alur Pelabuhan Padangpay pada pukul 7 malam. Namun saat akan sandar, kapal terseret arus hingga akhirnya kandas di perairan timur Pelabuhan. Otoritas Pelabuhan atau KSOP Padangpay tetap akan menyelidiki penyebab kandasnya KMP Rodita. Jadi informasi awal kami terima jam 18.20 ya sore ini, KMP Rodita kandas di alur masuk, kurang lebih sekitar 150 meter lah. Dari terbaga, proses evakuasi memang tidak terkendala juga. Kita sudah menyiapkan kapal-kapal kecil untuk evakuasi, tapi ternyata memang air sedang surut. Sehingga proses evakuasi penumpang jadi dah terlambat, motosita mendapatkan hubungan dari takut perkaminan. Jadi kita upayakan untuk menarik kapal keluar, seperti yang didihat tadi ya. Kita tarik pelan-pelan dan alhamdulillah kapal bisa keluar dan penumpang bisa turun. Saya selamat semuanya, tidak ada korban jiwa maupun luka. Ada berapa total penumpang? Informasi awal dari manifest 137. Seluruh penumpang kapal selamat, dan mereka langsung dibawa ke ruang tunggu pelabuhan untuk menjalani pemerisaan kesehatan. Kandasnya KMP Rodita menyebabkan antrean panjang kendaraan di pelabuhan penyeberangan Padangbay, Karangasem. Seluruh aktivitas bongkar muat dihentikan sementara waktu, hingga proses evakuasi kapal selesai. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Kasus rabias atau penyakit anjing gila tengah merebak di Bali. PMK Bangli saat ini berusaha memvaksinasi anjing yang banyak dipiar warga di sini. Namun stok vaksin yang tersedia tidak mencukupi, sehingga vaksinasi tidak maksimal. Dari sekitar 60 ribu ekor anjing di Bali, hanya setengah yang baru divaksin terhabis. Selama ini stok vaksin di Bangli hanya dipergunakan dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, PMK Bangli terpaksa harus menambah stok dari provinsi. Kalau vaksin, nah terus terang saja, stok vaksin ini kita masih kurang. Terbatas ya? Terbatas. Nah, ini terbatas juga untuk respon yang emergensi. Sedangkan kalau vaksin yang sifatnya terjadwal, seperti yang kemarin-kemarin kita lakukan, hari ini terpaksa kita hentikan karena memang stok vaksin itu sudah berkurang. Dan untuk diketahui, vaksin kita mendapatkan bantuan pengadaan dari pemerintah provinsi Bali. Jumlah vaksin yang tersedia pokoknya cukup lah untuk merespon kasus-kasus yang emergensi. Berarti untuk yang terjadwal ini kan masih menunggu? Yang terjadwal masih menunggu dropping dari provinsi. Dan provinsi, sudah beberapa kali kami hubungi Pak Kadis Provinsi, beliau sedang berusaha ke produsen langsung sekiranya segera mendapatkan pasokan dari rekanan pengadaannya dari Surabaya. Untuk capaian vaksinasi di Bangli berapa? Untuk capaian vaksinasi, kalau sampai hari ini sekitar 49 persen. 49 persen dari jumlah populasi sekitar 59 ribu. 59 ribu, berarti 50 persen lebih belum tervaksinasi. Inilah yang harus kita kejar agar bisa mendekati 100 persen. PMK Bangli sejauh ini tidak memantau pertumbuhan jumlah anjing piaraan di Bangli, sehingga tidak diimbangi dengan ketersediaan vaksin. Virus rabies menyebabkan perilaku anjing berubah. Bila terkena gigitan anjing, virus berpindah dan bisa menyebabkan kematian. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Kementerian Perdagangan berencana akan mengimpor sejumlah bahan pokok untuk mengantisipasi gejala El Nino, yang diperkirakan bisa menyebabkan kekeringan dan gagal panen. Kementerian Perdagangan melalui Bulog dan Bapanas sudah meneretangani MOU atau kesepakatan dengan India dan sejumlah negara ASEAN untuk mendatangkan gula dan beras agar cadangan nasional aman. Kita bersyukur kita tidak mengalami, hanya memang kita harus waspada karena terutama kita baca berita India ya. Nah India ini kan kita banyak beli gula di situ ya. Kemudian juga ASEAN. ASEAN ini kan Malaysia termasuk juga kena Myanmar, nah itu soal beras. Jadi kita betul-betul kita cermati, jangan sampai nanti fenomena alam ini mengganggu pasokan kebawah kita. Pak Harga! Kita sudah MOU kontrak. Ya, kita antisipasi, kita MOU dengan beberapa negara untuk bahan-bahan pokok yang dilakukan oleh Bulog dan Bapanas ya. Untuk bahan pokoknya itu apa sih? Ya Bapanas yang anu. Seperti diketahui BMKG memprediksi fenomena El Nino berlangsung pada bulan Juni dan akan semakin menguat hingga Juli 2023. El Nino terjadi karena kenaikan suhu ekstrim di permukaan Laut Samudera Pasifik yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan. Akibatnya curah hujan di wilayah Indonesia berkurang dan menyebabkan kekeringan yang mengancam sektor pertanian. Arianto Hutapea melaporkan dari Kota Denpasar.